Hai rahmatullahi wabarakatuh Hai ya selamat pagi anak-anak pagi Bapak belum Bapak ini terlalu pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah begitu belajar itu harus semangat ya jangan seperti kubuk penang air ya kalau kubuk penang air itu kemas jadi belajar kalau situ nanti gak masuk di otak gitu ya oke baiklah sebelum kita mulai pembelajaran Hai mari kita buka belajar pada pagi hari ini dengan berdoa teman-teman di ya lalu dan lalu pakus dan lalu itu ya masih kita berdoa bersama berdoa bulan lain bismillahirrahmanirrahim bizidni ilma warzukni fagma ajngalni minas salihin iya semoga dengan membaca doa di pagi hari ini kita selalu diberikan berlindungan Allah SWT dan dilancarkan dalam amin 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 siapa yang tidak berangkat dan siapa yang berangkatnya telat itu ya hari ini siapa yang tidak berangkat ya ketua kelasnya mas prain hari ini siapa yang tidak berangkat tidak berangkat si Novi apa ya iya apa ya tidak berangkat pak iya Novi kayaknya Novi sudah berangkat apa ya kayaknya sakit isoman oh iya 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 kita berdoakan semoga teman kita Novi Mbak Novi cepat sehat cepat kembali berangkat sekolah sebelum sebelum kita mulai pembelajaran pada awal semester ini nanti kita akan pelajari tentang indahnya saling menghormati ya jadi kita akan pelajari tentang indahnya saling menghormati atau toleransi yang berkaitan dengan Quran surat Al-Kafirun ya tapi sebelum kita berkenalan dengan surat Al-Kafirun mari kita bersama-sama terlebih dahulu menyadikan lagu Karuda Pancasila ya supaya nanti kita kita hafal lagu-lagu nasional ya ya siap ya mari kita nyanyi bersama-sama satu dua tiga Karuda Pancasila akulah pendukungmu patriot proklamasi sedia berkorban untukmu Pancasila dasar negara rakyat rakyat edil makmur sentosa pribadi bangsa ku ayo maju maju ayo maju 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 tak kenal tak kenal apakah tak sayang ada yang pernah dengar mata itu pernah pernah bu pak supaya kita saya terhadap sesuatu maka kita harus mengenalnya terlebih dahulu nah pada hari ini kita akan perkenalan perkenalan dengan surat Al-Kafirun yang berkaitan dengan tema yang akan bakul jelas sekali untuk jadi surat Al-Kafirun itu adalah surat yang 109 jadi Al-Qur'an itu terdapat serat 30 juz 114 surat dan 6666 ayat nah ini ya nah dimulai dari surat yang pertama itu surat apa dan arah Al-Qur'an terus sekali kalau di dalam Al-Qur'an kita berkata Al-Qur'an itu ada yang pertama adalah surat Al-Fatihah dan surat yang terakhir atau yang ke 114 itu surat apa surat Al-Qur'an ya jadi surat Al-Qur'an nah surat Al-Qur'an ini perlu tanya kalau kita berkata Al-Qur'an itu berada di Al-Qur'an urutan ke 109 jadi surat Al-Qur'an ada di urutan ke 109 ini ini yang perlu kita kenal ini surat Al-Qur'an selanjutnya surat Al-Qur'an ini terkirir dari ayat 1 ayat pertama ini Ketiga, ketiga dan kelima Betul sekali Jadi, di surat Al-Kafil ini ada dua yang sama Yaitu ayat ketiga dan kelima Selanjutnya Nah, di dalam Al-Iran ada dua bulan surat Yang pertama itu adalah surat Makiah Dan yang kedua adalah surat Madaniah Makiah itu apa? Makiah itu adalah surat yang diturunkan di Kota Mekah Yaitu sebelum Nabi Muhammad Hijrah ke Madinah Sebelum ke Madinah Hijrah ke apa Pak Guru? Sedangkan surat Mana? Hijrah ke apa Pak Guru? Hijrah itu yang beda Kemudian Selanjutnya Surat Madaniah Surat Madaniah itu surat yang diturunkan di Kota Mekah Nah, ini berkaitan dengan Selama 23 tahun Berapa anak-anak? 23 tahun Ya, aku tepat yaitu 22 tahun 2 bulan 22 Hari Ini yang nomor cantik Jadi Di Mekah diturunkan selama 13 tahun Dimajinnya selama 10 tahun Ya, gitu Jadi surat Al-Kafir ini termasuk Bulan surat Magiah Karena surat Al-Kafir diturunkan di Kota Mekah Kemudian Surat Al-Kafir ini artinya adalah Orang-orang kafir Al-Kafir itu artinya orang-orang kafir Ini diambil dari ayat pertama Yang ayat pertama tadi bagaimana punya Mas Payet? Qul yaa ayyuhal kafirun Ya, gitu Betul sekali ya Itu diambil dari ayat pertama Yang artinya adalah orang-orang kafir Nah, untuk kelompok surat ini Di isinya itu tentang toleransi Atau tidak diisikannya Perkompongi dalam bentuk mencampur Dan bukan Toleransi apa, Pak Guru? Baiklah, saya menisikannya Bila yang masuk atau Perlu penjelasan Toleransi apa, Pak Guru? Oh, toleransi itu saling menghargai Nah, coba sebelum kita lanjutkan Kalian pertama tidur ini Ada gambar penar Gini ya Belum Wah, gambar orang Tempat ibadah Tempat ibadah Betul sekali ya Jadi, kita hidup di dunia ini Ada banyak sekali Agama ya Bukan hanya Islam Ada umat Islam Menuju ke masing Untuk merhatikan gambar pertama Coba kalian buka di info Pujatan itu ada itu ya Pujatan ada Nah, mungkin Keempat Kristen atau Katolik Bulu juga gereja Umat Hindu kekurangan Umat Hindu kebiharaan Dan umat Muhammad Itu konten Ini maksudnya apa? Maksudnya Kita itu Di Indonesia itu dengan banyak agama seperti yang tadi mas pray tanyakan toleransi itu apa? toleransi itu saling menghormati dengan banyaknya agama yang ada di Indonesia kita harus saling menghormati antara Islam dan Kristen Kristen dengan Hindu dengan Buddha dengan orang-orang tetapi toleransi disini dalam hal sosial kalau dalam hal akidah kita tidak diperhoreka untuk bertoleransi gitu ya anak-anak ya ya pak oke lanjutnya kita lanjutkan pembelajaran kita mari kita baca hukuman surat LKF sama-sama harapannya nanti supaya kita melancar membacanya bisa hafal tanpa menghafalkan bisa lah karena nanti setiap kita masuk ke belajaran nanti kita akan baca surat LKF terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran atau pembelajaran selanjutnya selanjutnya itu sebelum mulai pembelajaran kita akan membaca surat LKF terlebih baiklah anak-anak mari kita baca surat LKF bersama-sama nanti nanti pak guru dulu baru diubuti oleh kalian maaf ya jih pak guru baca surat LKF terlebih bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la a'budu ma ta'budu 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 dan sejujurnya karena nanti sudah kita belum lapan pelajaran, kita akan membaca surat al-gafi dunia jadi jangan hanya di sekolah, di rumah juga, kita akan membaca surat al-gafi dunia karena al-gafi itu adalah besok itu, dia akan memberikan pandemannya bersama bagi orang yang sering membaca al-gafi dunia sebelum lanjut, saya mau mencoba kepada salah satu siswa membaca surat al-gafi dunia siapa yang sudah bisa membaca al-gafi dunia supaya tahu supaya supaya bukan semua ya maksudlah, sekarang benar, coba dibaca atau surat al-gafi dunia jangan ditawarkan diri saja Pak Guru mas kaya, Pak Guru Pak Guru mas meraih suaranya lagi sangkainnya, Mas Livki, Mas Livki, Mas Livki, Mas Livki ya, Mas Livki silahkan dibaca Mas Livki ya, aku mulai tambah ini silahkan dibaca teman-teman mendengarkan ya, jangan bermain sendiri suara yang ada di negara Mas Livki, itu bikinnya, itu bikinnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati silahkan silahkan Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 Terima kasih